Terduga penyuap kepala Basarnas MG hadir di gedung KPK didampingi kuasa hukumnya, Junifer Girsang. Meski belum ada panggilan resmi, MG menyatakan siap untuk menyampaikan yang ia ketahui terkait dugaan suap di Basarnas. Kami menghadirkan klien kami hari ini, walaupun belum ada panggilan resmi, tetapi karena himbawan dari KPK, kemudian kita punya inisiatif, bagusan kita datang. Dengan sikap dan tingkat baik, dan kita kooperatif menyampaikan apa yang menjadi. Untuk memperbarui informasi terkait dengan pemeriksaan MG, sosok yang diduga sebagai penyuap ke Basarnas, sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi yang saat ini ada di gedung KPK Jakarta. Faisal, bagaimana perkembangan terbaru dari gedung KPK setelah tim kuasa hukum dan juga MG ini datang ke KPK langsung? Ya baik, selamat sore. Memang untuk update terkini dari KPK, nantinya dari pihak KPK akan melakukan konferensi pers atau memberikan keterangan kepada publik bagaimana update dari proses pemeriksaan tersangka musuh dari gunawan yang merupakan tersangka dari kasus dugaan suap sejumlah proyek di Basarnas. Seperti informasi yang memang sebelumnya sudah disampaikan bahwa musuh dari gunawan atau MG datang untuk menyerahkan diri ke KPK pada pagi tadi. Gunawan menyerahkan diri ataupun mendatangi gedung merah putih KPK sekitar pukul 9 pagi tadi ditemani dengan pengacaranya. Dalam kasus ini, gunawan merupakan salah satu dari tiga pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus dugaan suap di sejumlah proyek di Basarnas. Gunawan disebut-sebut memberikan uang suap sebesar 999,7 juta kepada pejabat Basarnas yang dalam hal ini merupakan Kepala Basarnas yakni Marsa Kalmadia Henry Alfiondi dan juga Koordinator Administrasi dari Kepala Basarnas yakni Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto. Uang yang diberikan tersebut merupakan fee sebesar 10% dari proyek pengadaan peralatan pendeteksi runtuhan di Basarnas dengan total nilai kontrak sebesar 9,9 miliar rupiah. Dalam kasus proyek atau kasus dugaan suap, sejumlah proyek di Basarnas ini memang sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari 5 orang tersebut dibagi menjadi 2 kluster, di mana kluster pertama adalah tersangka dengan pemberi suap, kemudian untuk kluster yang kedua adalah tersangka penerima suap. Untuk tersangka pemberi suap ada 3 tersangka yakni yang kami sebutkan adalah Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati yakni ada Multisunadi Gunawan maksud kami. Kemudian yang kedua ada Direktur Utama PT Interteknografika Sejati, Maria. Dan untuk tersangka yang ketiga ada Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama yakni Roni Aidil. Kemudian untuk tersangka penerima suap yakni ada 2 adalah Kepala Basarnas sendiri yakni Marsikal Madia Henry Alviandi dan juga Koordinator Administrasi dari Basarnas yakni Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto. Dan rencananya sekitar pukul 5 sore nanti atau saat ini kami masih menunggu pernyataan resmi yang akan disampaikan oleh KPK melalui konferensi pers untuk update dari pemeriksaan MG begitu namun hingga saat ini konferensi pers sebelum dimulai dan nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda Renhat dan juga pemirsa di rumah bagaimana hasil dan juga pernyataan resmi dari KPK terkait update kasus ini. Sementara demikian kembalikan Anda di studio Renhat. Baik, kita akan tunggu konferensi dari KPK yang kabarnya kemudian sesaat lagi. Terima kasih banyak Faisal melaporkan dari gedung KPK di Jakarta.